Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, James Ajaib, di Clash Royale. Kali ini, kalo kalian liat, di bawah situ udah ada magical chest. Jadi kemarin gue sempet dapet, kalo, oh gak tau sih, itu udah agak lama. Cuman aku ada beberapa game yang bener-bener sengit banget, guys. Dan kalo, ini kah, oh bukan-bukan, ini kita, oh ini kayaknya, bukan-bukan, gue kalah. Ada bener-bener sengit banget, gue lupa guys. Oh ini gue ketutup kayaknya, ketutupan sama lawan temen-temen gue. Ini kan kita ada main bareng gitu di clan gue, cuman kayaknya ketutupan. Dan iya waktu gue bener-bener sengit banget, jadi itu udah bener-bener kayak, 3, 2, 1. Tapi, dia, jadi skornya itu 2, 1, 2, 2, dia 1. Cuman tuh kalo 3, 2, 1 itu kayak, eh enggak, skornya itu 3, 1. 3, 1, cuman tuh kayak waktu, udah 3, 2, 1-nya itu tuh kayak, dia nyerang aku 1. Dan gue nyerang dia yang ketiganya gitu, itu kayak bener-bener, itu match yang paling sengit. Kayaknya ini, bener-bener. Udah jauh lah, udah gak tau lain. Kayaknya gue ada banyak main sama member-member di clan gue, yang ini udah penuh. Oh enggak, ada satu. Wow, gimana nih? Wow, GGWP. Kalo ada yang mau masuk, kita save dulu nanti. Kalo ada, kita liat dulu. Oh ini ada yang baru keluar ya. Kaneki has left the... Jadi kalo kalian pengen masuk, kalian lihat. Mana tau ada yang orang-orang keluar kayak gini, kalian bisa tinggal masuk aja gitu. So, iya, sebelum kita buka Magical Chest, gue bakal battle dulu. Oke guys, sebelum kita mau ngebuka Magical Chest ini, aku ada beberapa chest yang mau kunjungi. Aku ada Magical Chest, ada Chain Chest, ada Clank Chest 10x10, dan juga ada Free Chest. Jadi kita bakal buka Free Chest dulu sama Gold Chest. Oke, kita dapet Gold. Kita dapet Wizard. Kita dapet Spear Goblin, lumayan lah ya. Terus kita buka si Gold Chest ini, supaya ada slot biar kita bisa battle-battle gitu. Oke, Elite Barbarian, nice. Akhirnya kita lock. Minta dapet Arrow, Arrow, dapet Hawk Rider, dan dapet Tesla. Lalu kok gak update Tesla, kenapa? Kayak minta update gitu ya. Oke, sebelum kita ngebukain 2 ini, kita bakal battle dulu satu kali. Oh iya guys, beruk. Gue mau kasih tau kalo gue udah di Trophy 2000. Kemarin terakhir di video itu, gue 1900-an kali ya. Dan gue udah berhasil nge-push Trophy gue sampe 2000 lagi. Enggak sih. Enggak lagi. Oh my god, dia main Golem guys. Gue dev dulu aja deh, sebelum ngeluarin balon. Gue keluarin Goblin Barrel. Kita Arrow, terus kita kasih ini deh. Terus kita, gue yang mau nge-death dulu, boss. Intinya gue keluarin semua yang bisa nge-death. Gak enak kayak Golem gitu loh. Waktu dia pecah, dia nyerang damage kita. Dan, kita jadi kelilangan crown kiri kita. Oh my god. Ini lawannya sih. Kenapa pake Golem, boss ko? Kayak gak apa-apa lah ya. Uh, dia punya Mega Minion guys. Level 5. Uh, Mega Minion kuat juga ya. Gue bingung gitu loh. Mega Minion cuma bisa nyerang satu. Aduh, dia sekarang mau nyerang yang kanan dong. Bodo amat gue serang juga lah. Enak aja lo yang nyerang. Tuh, bagi-bagi tuh. Ini loh. Nih, gue serang nih. Bom, hajar. Balon. Oke, walaupun kita gak bisa ngancurin. Gue, perasalan Mi. Ah, dia keluarin Baby Dragon. Baru mau dibilang. Oke, kita taruh sini aja lah ya. Hmm, hajar. Hajar, boss. Gue gak tau sih. Kalo pecahannya tuh bisa ngedamage yang tinggi gak? Bisa juga loh. Hebat banget. Hebat banget guys. Gila. Hebat banget Golem. Oh my god, gue jadi bingung guys. Kita bakal serang kirinya dulu. Oh, gue mau bait. Oh my god, gue bakalan bait. Oke, gue bakalan bait. Dia kena baitnya kita. Itu cuman balon bait galop. Oke, nice. Kita berhasil ya walaupun kita kalah. Cuman not bad lah ya. Ini kita kasih minion horde. Oke, kita bakal push sebelah kanan ya. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, itu kalah kita. Oh my god, oh my god. Kalah kita guys. Masalahnya gue gak tau sih ke counter Golem pake apa. Ke counter Golem pake apa sih guys? Oke, kita turun kayak ya. Kita belum turun. Cuman ya kita bakal main sekali lagi. Karena tadi kita kalah. Jadi kita bakal main sekali lagi. Mulai-mulai kita menang. Kita ngelawan serhat dari Oh, Zalibekoe. Gue gak tau itu dari negara mana. Oke, gue taruh Goblin aja. Karena belum ada balon. Ini baru ada balon. Kita bisa nge-push. Push gak ya? Push aja lah ya. Gue usah basa-basi gitu. Oke, udah. Gue fake push aja lah. Hihi. Kita arrow aja ini minion hordnya. Lumayan sebelah kanannya kita bisa damage banyak banget. Wow, hancur gak? Hancur gak? Hancur, jangan bilang hancur. Hebat. Hancur guys. Cuman pake minion hord doang. Dia kepancing sama balon gue. Gue belakangan ini suka banget. Kalau orang yang gak punya kayak tower-tower gitu. Kayak inferm tower gitu-gitu buat ngurusin yang kepancingnya. Suka banget gue bait-bait gitu. Kurah-kurah. Udah lah gak apa-apa lah ya. Cicil-cicil. Nih, kita cicil-cicil dari sini nih. Cicil tuh. Pikanya, boss. Oke, kita keluarin balon lagi. Berhubung dia tadi abis. Keluarin banyak banget. Tunggu gak tau apa yang dia lakukan. Oke, dia punya itu. Dia punya si itu. Pokoknya ini. Gue bakal kasih dia rage biar kuat melawan pikanya. Oke, nice. Ya, telat ya. Oke, gak apa-apa. Kita udah bisa ngebunuh Pika sama Valkyrie. Terus kita kasih-kasih gobelin barel buat nyicil-nyicil. Oh, dia punya penyakit juga. Gue jadi bingung. Sebenernya deck. Jadi deck apa sih? Ini kita taruh sini. Buat cicil-cicil. Oke, mantap di jiwa. Sekarang gue pengen nge-push kali ya. Oke, kita push aja. Kita taruh mask getir gitu. Kita taruh rage juga. Buat maju ke depan. Satu hit. Gak satu hit sih. Gak apa-apa lah ya. Kalau gak satu hit. Oke, not bad. Not bad. Kita kasih gobelin barel lagi. Buat cicil-cicil lumayanin. Kayak tadi. Kita kasih si spirit goblin nanti. Biar dia ke kanan sedikit. Oh my god. Dia pinter dong. Gak mau dikaituin lagi. Gue bakal taruh si balon disini buat nancurin si itu. Tunggu wizardnya mukul. Oke, kita hajar. Kita hajar, boss. Oh, gila. Di apain itu? di raid. Ini kita raw aja. Gak apa-apa lah ya. Oke, good. Ini kita raid. Kita kasih gobelin barel. Hajar, boss. Gak apa-apa. Kita masih ada. Dia ya. Kita masih bisa kalah sih. Cuma kita masih bisa menang. Ini kita kasih balon aja. Terus kita kasih ini. Disini. Buat nge-death. Kagak bisa nge-hit satu hit doang lho. Gue cuman pengen satu hit doang. Kita cicil pake goblin barel lho kali. Barel lho. Oke, kita raid. Ayo, kena pukulan. Hmm, sekali lagi. Oke, akhirnya kita menang, guys. Good game. Good game. Kita kasih thumbs up. Nice. Dapet silver chest. Oke, kita bakal ngebukain si clan chest, guys. Kita bakal ngebukain clan chest. Kita lihat kita dapet apa. Isinya ada tujuh. Dapet gold. 1600. Lumayan banyak. Dapet mega minion. Nice. Dapet furnace. Dapet dark prince. Dapet inferno tower. Dapet balon. Wah, kirim seupdate. Dapet elite barbarian. Dan yang terakhir. Oh my god. Wow. Dapet miner, guys. Akhirnya gue punya. Akhirnya gue punya yang namanya legendary card. Oh, ada skynet keluar, guys. Jadi, bro, izin plurken. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting gue dapet miner, gitu. Mungkin dia kan pro, kan? Tadi kan dia kan paling atas. Mungkin dia merasa kalau di clan ini, Cupu-cupu gitu orangnya. Kayak gue semua, gitu. Jadi, dia cabut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi, buat kalian subscriber gue yang pengen masuk, Kalian bisa masuk aja. Nanti gue bakal liat. Keterangannya. Kalau misalnya kalian cocok, Kalian donasinya banyak. Nanti gue bakalan gue terima, guys. Oke. Gue pengen melihat-melihat miner gue, gitu. Dan gue pengen mengganti miner gue. Memakai, sih. Gue pengen pakai-pakai. Miner diganti gak, sis? Hmm. Gue bingung, guys. Gue bingung. Kalian komen aja, guys. Deck apa yang bagus kita pakaiin miner. Tapi sebelum itu masih ada satu magical chest lagi. Kita bakal... Gue mau ngapain, coba. Kita bakal buka magical chest-nya, guys. Apakah magical chest-nya dapet legendary lagi? Kalau dapet legendary lagi gue gila, gak tau lah. Kita buka ya, guys. Kita dapet 7. Isinya ada dikit. Kita dapet gold. 500. Kita dapet zap. Nice. Kita dapet mega minion. Dua. Oke. Kita dapet royal giant. Banyak banget, ternyata. Kita dapet hawk rider. Kita dapet knike. Dan yang terakhir. Oh, bukan. Kita dapet battle ramp. Dan yang terakhir. Poison. Not bad. Not bad. Yang penting gue udah dapet legendary card, guys. Gue udah seneng banget. Oke. Kita ada satu rat. Kita bakal battle lagi. Gue masih belum tau ya. Yang pasti gue udah dapet miner, guys. Buat kalian yang pengen kasih komentar-komentaran deck. Komentar aja di bawah. Bang pake deck ini. Bang, kalau miner. Nanti kita bakal mainin gitu. Di next video. Ini kita bakal keluarin balon aja langsung. Di post-post gitu. Oke, dia malah ngeluarin giant ya. Dia bukan. Oke, dia baru ngeluarin si wizard. Tapi lumayan. Si balon kita udah dapet ngehit. Mantap jiwa. Oke, ini kita kasih mas ketir buat nyerang si wizard. Bang. Oke, dia nyerang wizard. Uh, dia pake miner, guys. Wow. Waduh, ternyata mas ketirnya gak bisa ngebunuh si ini ya. Gue arrow aja dah. Mati loh. Oke, gue arrow aja, guys. Takutnya dia ngebunuh si skeleton-skeleton kita. Lumayan lah ya. Kita dapet bisa nge-db sampai 600 tower kanannya. Kita kasih goblin barrel lagi. Wah, dia punya tornado juga ternyata. Salah. Tadi aku salah. Goblin barrelnya harusnya pasti tengah-tengah towernya gitu. Gak apa-apa lah. Kita tunggu elix itu sampe penuh lagi. Terus nanti kita push lagi. Wah. What? Why you do that? Kenapa dia lakuin itu? Kita bisa dengan mudahnya memakai minion horde. Terus kita buat ke samping. Oh, elix barbarian sakit banget. Tapi gak apa-apa. Kita damage. Dia gak tau. Dia habisin berapa banyak elixir buat serangan yang tadi. Cuman. Kayaknya kita dapetin round tower kanannya. Kita dapetin tower kanannya. Ini gue apain ya? Ini gue ini aja dah. Hajar. Terus gue kasih goblin barrel ke sebelah kiri. Gak apa-apa. Setidaknya kita bisa nge-death. Wow. Ini kita arrow aja gak ya? Arrow aja. Kalo lah ya. Kita relakan aja tower kanan kita. Karena itu udah pasti hancur juga. Minernya kagak mati dong. Hebat. Miner itu berapa elixir ya? Tiga kali ya? Wow. Wow. Elite barbarian. Oh gila. Itu gue tumpukin dalam satu enak banget dia pake yang namanya tornado langsung ngehabisin. Salah gue. Cuman gue panik tadi. Gue panik jadi gue keluarin semuanya. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa dia ngeluarin Royal Giant? Dan kenapa dia ngeluarin Giant? Padahal itu gak bisa ngehajar ini kita. Lumayan. Kita bisa nge-damage-in. Itu kita arrow aja skeleton-skeletonnya. Dan disini ada yang namanya Royal. Apa tuh? Elite barbarian dia lagi. Eh, kita kasih si ini. Goblin barrel. Buat nge-damage. Oke. Kita kasih balon lagi. 4. 3. 2. 1. Ayo 1 hit. 1 hit. 1 hit. Oke. Gak dapet 1 hit. Gak apa-apa. Itu udah bener-bener kayak tinggal di arrow doang menang guys. Woo. Good game. Thumbs up. Hehehe. Nice. Kita dapet 2 pemenangan. 1 kekalahan. Dan dapet silver chest. Oke. Oke guys. Jadi sekian dulu episode kali ini. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang masih baru channel ini. Don't forget to subscribe as well. Goodbye. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye guys.